Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menyita aset tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM Korlantas Polri Irjen Joko Susilo. KPK menyita 6 harta tidak bergerak di sejumlah tempat di Jakarta Selatan yang sebagian besar atas nama Mahdiana. Istri kedua tersangka. Rumah mewah ini milik tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM Korlantas Polri Irjen Joko Susilo di Jalan Durian Raya nomor B12, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang disita KPK Sabtu lalu. Rumah berlantai dua bernuansa Jawa ini kosong. Tidak ada satupun penjaga rumah. Yang ada hanya stiker segel sita KPK di gerbang rumah. Rumah ini tercatat atas nama Mahdiana yang tiga tahun terakhir menetap di rumah tersebut. Tapi selama itu warga tidak mengetahui kalau Mahdiana istri kedua Irjen Joko Susilo karena tersangka tidak pernah terlihat meski Mahdiana kerap menggelar acara sosial di lingkungannya. Orang tua Mahdiana juga tinggal tidak jauh dari rumah besar itu. Rumah besar ini satu dari enam harta tidak bergerak milik Irjen Joko Susilo yang disita KPK di Jakarta Selatan. Tidak jauh dari rumah tersebut, masih di Kelurahan Jagakarsa, sebuah gudang besar dan lahan kosong seluas seribu meter persegi juga disita KPK. Dua tempat ini juga sepi, tidak ada penghuni dan penjaganya. Harta lainnya yang disita KPK adalah salon mewah di Jalan Marga Satwa Raya, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua rumah berlantai dua di perumahan mewah Tanjung Masraya, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Enam aset yang sebagian besar atas nama Mahdiana ini merupakan bagian dari sembilan harta tidak bergerak milik Irjen Joko yang disita KPK. Tiga aset lainnya adalah pompa bensin di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jawa Tengah. Sebelumnya KPK sudah menyita 11 aset milik mantan gubernur Akademi Polisi ini di Semarang dan Solo, Jawa Tengah, serta Yogyakarta. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.